Tiga orang anak di bawah umur yang akan ikut aksi demo di Jakarta diturunkan dari kendaraan dan diamankan polisi ketika menggelar operasi Lodaya 2019 selasa malam. Ketika anak di bawah umur tersebut yang masih duduk di bangku SMP diamankan di Polsek Cimanggu. Untuk selanjutnya akan langsung dipulangkan ke kota asalnya di Tasik Malaya, Jawa Barat. Bukan hanya itu pemisah dari operasi KKYD tersebut, anggota polisi dan TNI juga menemukan empat pemuda yang diduga habis memakai narkoba. Ratusan personil gabungan dari Polres Sumedang, Polda, Jawa Barat dan TNI melakukan pemeriksaan kendaraan dari arah timur Tasik Malaya, Garut dan Ciamis di jalan Raya Cipacing, Jatinangor, Sumedang selasa malam. Pemeriksaan kendaraan tersebut dilakukan sebagai antisipasi gangguan keamanan pasca penetapan pilpres oleh KPU dan mencegah masa yang akan mengikuti aksi demo 22 Mei di Jakarta Rabu Siang. Bukan hanya tiga orang anak saja yang diamankan, empat orang pemuda ikut diamankan setelah kedapatan mempunyai alat hisap sabu-sabu yang ditemukan petugas di kendaraan yang ditumpanginya. Jadi malam hari ini kita melaksanakan penyekatan untuk yang kesekian kalinya, terutama untuk orang-orang atau warga masyarakat yang ingin berangkat ke Jakarta. Dan hasilnya tadi juga ada, ternyata ya masih ada juga gitu anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur, kelas, 2 SMP, ikut-ikutan. Begitu ditanya, mau kemana nggak ngerti. Apa namanya tujuannya, hanya ikut-ikutan temannya, ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Saya mau... Mau ikut demo? Iya, saya mah cuma nurutan. Ikut-ikutan aja ya? Ikutan siapa itu tuh? Ikutan teman-teman. Mendapati ada anak di bawah umur yang akan pergi ke Jakarta untuk ikut berdemo, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo langsung memberikan arahan dan membujuk ketiga anak tersebut kembali pulang ke tempat asalnya. Sementara itu, keempat pemuda yang kedapatan memiliki alat hisap sabu langsung diamankan di posek terdekat, guna penyelidikan lebih lanjut. Diki Guntara, Bandung TV